Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih kerana menonton! 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 saya dengan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Bupati Sintang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohan Dewan, disilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan naskah berita acara dan fakta integritas kepada pejabat yang akan dilantik, disilahkan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Gubernur, disilahkan menuju Pemasangan dan Penyematan Tanda Pangkat Pemasangan dan Penyematan Tanda Pangkat dan Jabatan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur dan Pejabat yang akan dilantik, disilahkan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan topiknya pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022. Saya, Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik, Saudara Melkianus Esos sebagai Wakil Bupati Sintang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61 Garis Penghubung 95105 Tahun 2022, Tertanggal 11 Agustus 2022. Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Selesai. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat Sambutan Gubernur Kalimantan Barat Atau yang mewakili, Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rohaniawan, yang saya hormati Bupati Sintang, beserta seluruh jajaran Porkom Pimda Sintang, beserta anggota DPRD Kabupaten Sintang, saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, saya hormati Wakil Bupati Sintang, beserta keluarga Bapak-Ibu hadirin-hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa proses SK, Saudara ini yang paling cepat. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena saya ingin juga ketika Saudara membantu Pak Bupati menjalankan tugas, segala proses tata kelola pemerintahan juga harus cepat. Jangan lagi lama. Kemarin tim Depdagri datang ke kita. Nah, tugas Wakil Bupati itulah pengawasan internal. laporan penyerapan anggaran masih belum 5 persen. Saya tidak yakin, karena belanja pegawai saja, 6 bulan itu bisa secara total lebih dari 15 persen dari anggaran. Jadi tidak mungkin. Artinya apa? Pelaporannya yang lama. Pelaporannya yang lama. Tidak mungkin penyerapan anggaran dalam waktu 6 bulan hanya di bawah 5 persen. Itu tidak mungkin. Karena kalau gaji saja itu 30 persen dari APBD, maka 6 bulan artinya penyerapan APBD sudah 15 persen. Dari gaji dan tunjangan saja belum yang lain. Artinya pelaporan-pelaporan itu lambat. Saudara harus bantu Pak Bupati evaluasi. Evaluasi kecepatan pekerjaan. Ini menerima tanggung jawab Wakil Bupati sebagai pengawasan dan untuk kinerja ASN. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, saudara jangan asik dengan urusan saudara sendiri. Kebanyakan lambannya pelayanan karena pengambil keputusan asik dengan urusannya sendiri. Urusan sendiri itu misalnya nih, belum ada rumah jabatan, begitu sampai rumah jabatan ada, harus begini, harus begitu, ini begitu. Akhirnya ngurus diri kita sendiri, lupa ngurus rakyat. Itu jangan sampai terjadi. Kebanyakan saya evaluasi itu yang terjadi. Jadi begitu banyak orang di sekitar saudara yang asik itu ngurus saudara sendiri. Hanya tidak ini. Salah satu, saya selalu memperhatikan Pak Presiden ketika berkunjung. Tidak banyak menteri yang dia bawa. Tidak banyak. Hanya satu, dua orang yang berkaitan dengan apa yang akan dia lihat. Tapi ketika kadang saya kunjung daerah, pejabat kabupaten itu yang ikuti, semuanya ikut. Sehingga rombongan itu bisa sampai 100 meter. Ini enggak efisien. Kalau saya kunjungan ke daerah itu cukup ya, dua, tiga binas yang berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan saja. Misalnya saya ingin infrastruktur, jalan, jembatan, cukup PU saja. Jangan staff ahli pun ikut. Mau apa? Staff ahli ikut. Itu juga harus dihinikan. Sama keluarga juga. Dengan nasib dengan urusan keluarga. Ada waktunya kita urusan keluarga. Saya kadang merisuk juga, kalau misalnya ada OTT kaitan dengan jual-beli jabatan. Saudara harus awasi betul. Jangan pernah dan jangan beri ruang untuk itu. Jangan pernah. Saya berani, saya pribadi, kalau saya ngomong mungkin sorry, saya berani disumpah dengan cara, tidak pernah satu pun pejabat, sejak saya jadi wakil wali kota sampai hari ini, yang ketika menduduk kejabatan, dia memberikan sesuatu pada saya. Kalau ada satu saja yang bisa membuktikan, saya berhenti sekarang ini jadi gubernur. Jangan pernah. Kenapa? ketika ada pejabat yang memberi sesuatu pada yang mengangkat dia, maka saudara tidak akan bisa berdiri tegak di hadapan pejabat yang bersangkutan. Kalau saudara sudah minta apa-apa dari dia, sekarang saudara mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Melarang dia korupsi? Bapak lebih jago dari saya, dia bilang. Mau melarang dia begini? Kan Bapak yang mulai. Ngomong apa? Jangan melakukan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berdiri tegak di hadapan orang yang kita pimpin. Saya ingatkan itu. Jangan sampai. Kalau itu saudara lakukan, saudara bagus berhenti jadi wakil bubuk hati, karena saudara tidak ada punya wibawa lagi. Jangan pernah. Jalankan tata kelola pemerintahan itu secara benar. Berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan. Kenapa juga aturan sudah dibuat susah-susah, sampai kadang tepuk-tepuk meja, pecah-pecah gelas, pecah meja saja? Enggak. Enggak pecah kepala. Lalu tak dijalankan. Itu apa? Jalankan aturan itu. Dan bantu serta koordinasi. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan tetap pada bupati. Ada tertentu saudara ini. Tata kelola pemerintahan harusnya. Itu harus saudara lakukan. Dan saya minta, saudara betul-betul bisa membantu bupati dalam menjalankan tugas-tugas sintang. Sintang masih perlu sangat pembenahan di sana-sini, karena wilayahnya luas dan sebagainya. Saya yakin saudara dengan pengalaman di DPD, mampu untuk melakukan itu, jaga harmonisasi dengan DPD dan lingkup pemerintah Kabupaten Sintang. Semoga semuanya bisa berhasil dengan baik. Kesan saya pada keluarga selalu mengingatkan Pak Wakil Bupati, seandainya ada hal-hal yang bisa mengarai. Jaga karir saudara, dan jaga maruah keluarga dan pemerintah Kabupaten Sintang. Koordinasi selalu. Kalau ada satu kegiatan kita yang aturannya remang-remang, saudara bisa minta pendapat pada provinsi, pada BPKP, pada Pores, pada Kejari, dan lain sebagainya. Jangan ketika sudah ada masalah, baru bertanya pada Pak Kapores, bertanya pada Pak Kejari. sebelum ada masalah. Saya selalu melakukan itu. Contoh misalnya, kita diminta untuk perbaikan Taman Mini, Anjungan Indonesia, Ekalbar Taman Mini. harus cepat, 20 Agustus harus selesai. Saya sedangkan bawa barang, kayu, susah. Hanya kita koordinasi dengan Pak Kapolda, ini kepentingan ini. Perjalan lancar. Tapi koordinasi, jangan ada masalah dulu, baru ke, Pak Kapores, Kejari pun pusing juga bagaimana menyesuaikannya, karena sudah ada masalah. Pencegahan lebih penting. Pencegahan itu lebih penting. Cari solusinya. Dan saya rasa itu lebih baik dibandingkan untuk hal-hal yang lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selali lagi saya ucapkan selamat atas selamat menjalankan tugas dan sukses selalu. Tetap koordinasi terus dengan Pak Kupati agar beliau bisa fokus untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Bila Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Izin kami pendua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah jema'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyina Muhammadin. Salatan tubaliguna biha kula maksud. Ya jawat, ya ma'bud. Ya rahim, ya adud, ya rahmatika, ya rahman rahimin. Allahumma ya rahman, ya rahim. Wahai Tuhan, zat maha pengasih dan penyayang. Puja dan syukur kami persembahkan kehadiratmu atas segala limpah ni'mat taufiq dan hidayahmu. Sehingga pada hari ini, kami bisa berkumpul di tempat ini dalam bacara perantikan wakil Bupati Sintang. Untuk itu, ya Allah, ya adud, ya berkailah acara ini. Ya Allah, ya malikal mulki. Wahai Tuhan, zat yang maha pemilik kekuasaan alam semesta. Kami menyadari bahwa jabatan adalah amanah dan ditipanmu yang pada saatnya kau ambil kembali, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan, kesehatan dan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada wakil Bupati Sintang yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya untuk dapat mengsanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya seperti sumpah dan janji yang telah ia ikrarkan sehingga dapat membawa manfaat bagi kita semua khususnya untuk kemajuan ke Bupati Sintang yang keadaan lebih baik lagi. Ya Allah, ya kawiyamatin. Wahai Tuhan, memberi kekuatan lahir dan batin. Berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkalah kepada kami hikmah kebajikan untuk menutupi kekurangan dan membenahi keleman kami. Curahkalah kepada kami hidayah kebenaran, ya Allah, agar kami terhindari kesesatan dan kemaksiatan. Ya Allah, Tuhan yang maha pemelihara hambanya. Hindarkalah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jaukalah kami dari saling menghina dan merendahkan. Masuklah kami ke dalam pemeliharaanmu yang tidak perlenakan sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa asan kami. Ampuni pula dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni pula seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terima amalan kami, Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhiratih hasanah. Wa kina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pelantikan selesai diakhiri dengan foto bersama. Terima kasih. Terima kasih.